Anda masih bersama kami, pemirsa dalam rangka pengamanan dan menciptakan pemilu damai 2004. Polres yang bertempat di beberapa daerah di Sumatera Utara, mulai dari Dairi, Tapulit Tengah, dan juga Labuhan Batu Selatan, menggelar apel pasukan operasi mantap berata. Apel gelar pasukan operasi mantap berata 2003-2004 dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 dilaksanakan di beberapa lokasi di Sumatera Utara. Seperti di daerah Labuhan Batu Selatan, apel pasukan operasi mantap berata dilaksanakan di Kator Bupati Labuhan Batu Selatan, Jalan Lintas Kota Pinang, Gudung Tua Sosopan, dan dimimpin langsung oleh Kapolres Labuhan Batu Selatan. Operasi mantap berata dilaksanakan selama 222 hari sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024. yang diikuti oleh 261.695 personel Polri. Polri juga menyiapkan 2.000 personel berima power on hand, beserta 8.500 personel Dalmas, Nusantara ke seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah apel gelar pasukan untuk pengamanan pemilu 2023 dari 2024 dengan saat dioperasi mantap berata. Tujuan diadakan acara ini apa ini keamanan? Untuk mengecek kesiapan sarana-prasarana yang ada dan mengecek kesiapan personel kita. Kapan dimulainya ini? Mulai tanggal 19 sudah mulai pendaftaran, tapi untuk personel kita sudah siangkan mulai hari ini. Untuk memulai personel yang mengikuti ini? Yang mengikuti ini 300 lebih kurang dari Polri, TNI, dan instansi terkait. BKU BRIMOP ini? BKU BRIMOP satu peletang. Harapannya kepada personel apa ini keamanan? Jaga kesehatan, mari sama-sama mengamankan Pesta Demokrasi 2023 dan 2024. Kabupaten Dairi juga turut mengadakan apel gelar pasukan operasi mantap berata di mana kegiatan dilaksanakan di kantor Bupati Dairi yang berlalu di jalan sisi yang mengerajah Sidi Talang Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Polres Dairi juga akan mengerahkan 365 personel dan akan diperkuat di Polda, Sumatera Utara serta dibantu dengan kekuatan dari TNI. Kabupaten Dairi AKBP Agus Bahari menyebutkan untuk persiapan pengamanan pemilu di tahun 2004. Kabupaten Dairi sendiri sudah mencapai 100%. Ini merupakan upaya secara menyeluruh dan serentak dilaksanakan hari ini di seluruh negara kita, di Indonesia atas perintah Bapak Kapolri untuk melaksanakan sispa mengkota. Mulai diawali dari gelar pasukan tadi, kita sudah simak bersama, menunjukkan bahwa kekuatan kita secara bersama-sama dari unsur Polri sebagai pokok, kemudian didukung oleh TNI, pemerintah daerah, juga stakeholder yang lain bersama-sama tampil, mewujudkan atau menjamin keyakinan, memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kita siap mengawal pemilu 2024. Dilanjutkan tadi dengan sispa mengkota, bagaimana mekanisme pelaksanaan pengamanan sehingga masyarakat pun yakin bahwa kita siap untuk melaksanakan pengamanan mengawal pesta demokrasi ini. Terkait itu ini Pak, persiapannya ini berapa persen ini Pak? Kami siap 100% untuk mengamankan. Kami butuh dukungan dan kerjasama seluruh unsur yang terkait, para stakeholder sekaligus juga masyarakat, rekan-rekan media juga kami harapkan juga berperan aktif untuk membantu menciptakan keamanan dan keterlibatan di lingkungan masyarakat. Karena pada dasarnya, tanggung jawab keamanan bukan hanya di Punda Polri, tetapi seluruh lini kehidupan masyarakat juga bertanggung jawab bersama-sama. Berapa jumlah pasukan yang disediakan untuk pengamanan pemilu? Untuk pemilu, tadi kita simak, ada 365 ribu di seluruh Indonesia siap digerakkan dalam pengamanan. Khusus untuk Kabupaten Diri Pak? Untuk Dairi saat ini ada untuk pokok di kita ada 365 ribu, 365 personil. Tetapi akan diperkuat lagi dari Kolda maupun TNI Kodam. Kita akan mengawali pengamanan ini dari kegiatan pilkades besok. Jadi kita jadikan latihan awal, mudah-mudahan ini berlangsung aman. Daerah Tapolu Tengah juga turut mengadakan apel gelar pasukan operasi mantap rata dalam rangka pengamanan dan menciptakan pemilu damai 2004. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolest Tapolu Tengah AKBP Balsa M.Dem Banjar Nahor. Ia mengatakan bahwa operasi mantap rata 2023 bertujuan untuk mengecek kesiapan persoal, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan dan menciptakan pemilu tahun 2024. Dapat terselenggarakan dengan aman, lancar, dan damai. Polres Tapolu Tengah menerjunkan 201 personel dengan dibantu personel TNI, baik dari POM dan Kodim 0211 Tapolu Tengah, dan juga mendapat bantuan pengamanan dari pasukan Bribok. Dari Polres Tapolu Tengah beserta dengan stek kodalnya juga mengharapkan supaya pelaksanaan pemilu di Tapolu Tengah ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif, serta seluruh peserta, baik itu caleg, dan juga dari kepala daerah, bisa melaksanakan persaingan politik yang sehat, dan juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa berperanserta untuk memberikan suara, dan juga masyarakat bisa berperanserta untuk tetap menjaga situasi kaprimas supaya tetap kondusif.